baru pertama kali mau berangkat ke Turki apa aja yang perlu dipersiapkan dan dibawa di video kali ini aku akan bikin video review perjalananku ke Turki apa aja yang perlu dipersiapin apa aja yang kira-kira diputuhkan disini jadi videonya jangan di skip ikuti terus sampai selesai ya jangan lupa juga untuk di like subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya buat yang pertama kali baru mau berangkat ke Turki wajib nonton video ini sampai selesai jangan di skip karena setiap perlengkapan yang harus dibawa itu penting banget jadi aku berangkat ke Turki ini tanggal 17-28 Maret nanti sampai di Indonesia ini masih dapat winter peralihan ke musim semi tapi masih beberapa kali di beberapa kota seperti di Istanbul itu masih dapat hujan salju jadi yuk kita mulai aja apa yang perlu dibawa untuk ke Turki terutama untuk di musim dingin yang pertama baju hangat atau longjon jadi seperti ini ya longjon ini sebenarnya baju hangat yang dia ada satu setel ada atasan dan juga bawahan dan ini ada eh bahan dalamnya itu wall jadi hangat banget nah yang paling penting ketika mau beli longjon itu harus pilih ukuran yang pas dengan size kita kenapa karena kalau misalkan kegedean dia nggak nempel dengan baik di kulit itu bakal masih kerasa dinginnya gitu dan kalau misalkan yang nggak kuat dingin kayak aku itu longjonnya bisa beli dua yang beda size jadi yang pertama itu yang seukuran dengan kita misalkan aku nih aku biasanya pakai S jadi aku beli S dan satu lagi aku beli yang M jadi yang S dipakai dulu kemudian habis itu pakai yang M jadi double dua belum lagi jadi kemudian pakai sweater seperti ini nah ini aku pakai ini longjonnya ini aku sementara pakai cuma satu kemudian baru yang sweaternya jadi bisa kalau pas lagi dingin banget kayak kita main ke RCS ataupun ke Uludak ataupun di Istanbul karena anginnya kenceng itu biasanya bisa pakai tiga sampai empat lapis untuk longjon sendiri minimal bawa dua dua ini yang sesuai size kita nih yang fit nempel di kulit itu minimal bawa dua jadi buat ganti-ganti Nah kalau yang mau pengen dobel-dobel berarti minimal bawa empat yang sesuai size dua kemudian yang satu size diatasnya dua juga kemudian ini baru untuk baju ya jadi untuk pakaian itu yang pertama longjon kemudian yang kedua sweater yang tebel jadi seperti ini ini sweater tebel kemudian ini beberapa sweater yang aku bawa nanti aku fotonya aku taruh di sini nah itu untuk dobelin lagi karena kalau cuma longjon itu masih nusuk nusuk banget guys di turki gitu terus yang ketiga itu celana winter jadi celana winter ini tebel banget nah ini yang dia motifnya juga banyak sih ada yang warna-warni kemudian ini yang kayak motif leather gitu ya sebenarnya sih bukan dan ini lentur meskipun tebal dia ada lapisan wallnya di bagian dalam itu nggak nyesek sih nggak nyesek kalau ukurannya pas lagi-lagi jadi harus pilih ukurannya yang pas nah ini aku juga punya yang dia motif jeans jadi semua baju yang aku pakai di sini bisa beli di Uniqlo di H&M ataupun di allshop Nah untuk allshopnya dimana nanti aku bakal kasih di deskripsi ya aku kasih linknya di deskripsi Nah untuk celana tebal nah ini aku saranin pilih satu size yang di atas ukuran kita kenapa karena untuk longjon kan tadi longjon ada celana nih aku sempet pakai satu lapis aja waktu pertama kali nyampe di Istanbul dan itu dingin banget tinginnya bener-bener nusuk sampai ke tulang jadi aku saranin pakai dua jadi yang dalam pakai yang celana longjonnya dulu kemudian baru celana untuk luarnya Nah untuk celana untuk luarnya ini pakenya ah belinya itu kalau bisa satu size di atas ukuran kita biasanya Kenapa Nah kalau ini nih yang punya aku yang motif leather ini aku belinya sengaja yang satu size di atas ku jadi ketika di dalamnya aku pakai longjon lagi itu dipakai saya masih nyaman karena masih ada space nah sedangkan yang ini ini yang motif jeans itu aku belinya karena memang aku juga baru pertama ya berangkat ke luar negeri di winter itu belinya yang sesuai size ku Nah kalau dipakai double sama longjon itu sempit banget buat gerak buat jalan tuh nggak enak jadi akhirnya terpaksa kalau yang motif sorry kepotong videonya jadi kalau yang motif jeans ini sempit kalau dipakai double jadi terpaksa dingin ya cuman aku pilihnya ke kota-kota yang kira-kira nggak terlalu dingin kayak gitu terus yang keempat yang wajib dibawa adalah coat untuk jalan-jalan yang kira-kira nggak bersalju jadi bisa pakai yang dari bahan wall atau bukan bahan yang waterproof itu bisa dipakai dan yang kelima juga harus bawa coat winter coat yang waterproof Jadi kalau untuk yang misalkan ada rute nih main ke gunung kayak di RCS Uludag ataupun memang pas di tengah-tengah winter yang banyak hujan dan salju aku saranin harus bawa winter coat yang waterproof kayak ini gitu terus yang keenam ya jadi baju dalam nah cewek nih baju dalam sih kalau cewek kan banyak tuh ya celana dalam disposable yang biasa dipakai kalau kita lagi spa nah itu lumayan bisa ngurangi space jadi kita pulang eh space untuk si celana dalam disposable ini berkurang bisa kita isi sama oleh-oleh berikutnya bikin videonya ini udah di Indonesia hari ini tanggal 31 Agustus sudah berarti udah lima bulan yang lalu emang aku karena video ini itu pasti panjang karena persiapannya itu banyak banget aku aja pribadi itu nyiapin sebelum yang berangkat itu tiga bulan jadi biar aku makin semangat bikin video-video selanjutnya jangan lupa di like subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya share juga ke temen-temen kalian semua sebanyak-banyaknya baju ketujuh yang harus dibawa adalah baju tidur yang tebel aku tuh meskipun di hotel sudah ada penghangat ya tapi aku masih berasanya tuh kedinginan mungkin karena lagi nggak ada suami kali ya jadi aku sengaja beli jogger winter plus pakai baju rajut lagi sebelum tidur itu biar lebih hangat yang kedelapan bawa kaos kaki winter jangan kos kaki biasa sumpah disana tuh dingin banget dan bawa minimal tiga kalau butuh untuk gonta ganti atau mungkin kalau terlalu dingin banget nggak kuat aku aja yang di akhir winter itu masih kerasa kedinginan tuh kadang butuh untuk pakai dobel kaos kakinya yang ke-9 sepatu nah sepatu ini jangan hanya bawa sepatu fashion buat foto-foto ya jangan lupa bawa sepatu boot yang khusus winter untuk main di salju yang alasnya itu tebel dan nggak licin kalau dipakai di salju dan juga kalau bisa bahannya tuh yang leather atau semi leather gitu jadi ketika kena salju itu sepatunya nggak basah dan nggak bikin kita kedinginan bawa juga sneaker kalau perlu karena terutama untuk di perjalanan sih ya dari Indonesia ke Turki itu kan kadang harus transit bandaranya jauh terminalnya jauh jadi biar nggak capek pakai sneaker yang empuk dan ringan Oke itu tadi semua sembilan yang khusus baju dan perlengkapannya next berikutnya adalah tentang asuransi dan obat-obatan ini juga penting bagian yang kedua itu asuransi dan obat-obatan asuransi itu penting kenapa karena kan sekarang masa pandemi ya kofit jadi seandainya nanti sebelum pulang atau misalkan sampai sana ternyata masih ada kebijakan untuk PCR atau gimana itu kita aman kalau punya asuransi semua kebutuhan kita untuk rawat inap di sana obat-obatan itu nanti akan ditanggung oleh asuransi obat-obatan dan vitamin itu wajib bawa dari Indonesia ya Kenapa karena di Turki itu cari apotek itu susah regulasi obat-obatan di Turki itu karta guideku itu tidak semudah yang ada di Indonesia jadi wajib bawa beberapa obat-obatan ini obat-obatan yang aku bawa kemarin sampai aku catat biar nggak ada yang kelewatan buat teman-teman juga penting ya beberapa obat yang perlu dibawa itu kayak paracetamol misalkan capek-capek badan atau mungkin ada demam terus obat flu dan batuk mungkin seperti dekolgen Neosep nah yang bisa dibeli bebas itu juga kalau bisa bawa terus obat alergi nah karena aku memang ada riwayat alergi makanan ya takutnya nggak cocok makanan di sana itu aku bawa obat alergi terus obat diare ini juga nih nah karena traveling tuh kan mungkin jarang cuci tangan atau mungkin makanan yang nggak cocok jadi harus siap-siap bawa obat diare nah yang paling penting kayak oralit atau mungkin laktobi atau mungkin jenisnya tuh juga boleh terus juga yang penting banget salep buat nyeri semacam counter pain dan teman-teman jadi kalau misalkan capek habis harian jalan Nah itu aku sebelum tidur biasanya pakai counter pain dulu terus vitamin C nah vitamin C vitamin D itu kalau bisa bawa jadi pagi tuh sebelum sarapan eh setelah sarapan tuh minum vitamin ntar makan siang juga minum vitamin karena memang kalau ikut tour and travel itu aktivitasnya atau jadwalnya padat jadi biar kita selalu fit dan sehat kalau untuk vitamin C itu aku lebih rekomen yang dia komposisinya per tablet itu sekitar 200 atau 500 ya karena kan vitamin C itu setelah 7-8 jam kita konsumsi kadarnya akan turun maka akan lebih baik kalau kita konsumsi vitamin C nya itu sehari dua kali atau tiga kali terus minyak kayu putih minyak telon aku juga bawa jadi habis mandi itu pakai itu lumayan bantu biar anget biar nggak masuk angin tolak angin itu aku juga bawa jadi eh sejak sebelum berangkat itu tolak angin di koper ada di tas kecil yang aku tenteng naik pesawat tuh juga ada jadikan seharian tuh kita di perjalanan kadang aku juga minum tolak anginnya perlengkapan ketiga yang harus dibawa adalah skincare terutama sunscreen meskipun datangnya itu winter jangan lupa ya sinar matahari UVA UVB itu tetap bisa masuk ke dalam kulit jadi sunscreen tuh wajib dan yang paling penting juga itu bawa pelembab jadi aku pakai astaxanthin serum itu selama di Turki itu pagi dan malam sebelum tidur aku pakai jadi sehari dua kali padahal kalau di Indonesia aku pakainya itu seminggu cuma tiga sampai empat kali aja tapi karena di Turki lagi winter dingin banget dan itu bener-bener berasa di kulit tuh kering banget aku pakainya setiap hari dan itu sehari dua kali pagi dan malam sebelum tidur pelembab bibir juga penting banget ya karena bibir ini kan kulitnya tipis jadi kalau darah dingin tuh gampang pecah-pecah nah jadi bawa pelembab bibir yang siap dipakai kapanpun dimanapun jangan lupa juga body lotion nah kalau body lotion ini kalau menurutku sih kalau pas lagi winter nggak harus yang ada SPF nya karena kan kalau winter itu semuanya ketutup kita cuman kelihatan wajah belum lagi karena ini pandemi kelihatannya cuman mata doang jadi kalau untuk body lotion bolehlah pakai yang dapat dari hotel atau mungkin bawa tapi nggak harus ada sunscreen tapi kalau pun ada sunscreen juga lebih baik sih nah khusus skincare ini kalau bisa siapin satu tas khusus yang bisa dibawa kemanapun yang nggak terlalu gede gitu ya bisa jadi satu sama mukena jadi kalau yang udah selesai sholat itu bisa langsung pakai lagi sunscreennya body lotion dan juga pelembab bibirnya perlengkapan berikutnya yang wajib dibawa terutama untuk yang muslim nih ya yang muslim mah bawa mukena jangan lupa meskipun di Turki itu mayoritas muslim tapi tidak semua di masjid menyediakan mukena nah untuk mukena ini aku saranin bahwanya yang bahan parasut karena dia kan tipis dan nggak terlalu berat kalau bisa jadiin satu dalam satu tas dengan skincare skincare yang tadi perlengkapan berikutnya yang harus dibawa adalah makanan dan cemilan aku sebenarnya sih bukan termasuk orang yang pilih-pilih makanan ya aku semua jenis makanan suka apapun aku makan mungkin kecuali sandal jepit kali ya tapi ketika memasuki hari kelima disana itu udah mulai bosen dengan makanan Turki dan aku nggak ada bawa apapun selain pop mie sama mie gelas untungnya banyak temen-temen lain yang satu grup itu dia bawa mulai dari sambal-sambal khas Indonesia abon sampai rendang itu ada yang bawa jadi kita saling barter biasanya pas makan di hari ke-6 ke-7 karena udah kangen banget dengan masakan Indonesia waktu itu kita di kota angkara dan ada waktu bebas tuh untuk jalan-jalan nah karena disana banyak mal kemudian kita ketemu KFC akhirnya makan KFC akhirnya kita nemu makanan yang kira-kira cocok dengan lidah kita padahal harusnya sih tetep nih jatah makan malam dari hotel yang gratis itu ada cuma karena udah bosen dengan menu masakan Turki akhirnya kita tetep makannya di KFC aja so buat temen-temen yang agak susah lidahnya adaptasi dengan masakan yang nggak biasa Nah itu aku saranin bawa seperti abon kemudian mie gelas rendang ataupun sambal-sambal khas Indonesia yang temen-temen suka Nah kalau untuk mie itu aku lebih saranin tuh bawa nya yang mie gelas karena kan dia nggak terlalu banyak makan tempat ya dan di hotel itu kita selalu dapat gelas yang bisa dipakai untuk makan perlengkapan berikutnya harus dibawa adalah koper dan tas karena datangnya pas winter pasti barang yang dibawakan banyak ya jaket-jaket yang tebel bajunya juga tebel dan waktu itu aku dapatnya naiknya tuh Qatar RW jadi untuk kapasitas maksimal kopernya itu bisa di 30 kg jadi temen-temen bisa pakai koper yang 28 inch itu bisa sampai maksimal itu 35 kg kalau aku saranin sih lebih pakai yang bahan kulit ya daripada pakai yang bahannya kaku itu nggak tahu apa bahannya Nah itu karena nanti kalau pulang nih kan bawaannya lebih banyak kalau yang bahannya kain itu dia masih bisa gemung gitu dan untuk tas tenteng yang boleh masuk ke kabin pesawat itu 7 kilo aku bawa tas yang ini dan juga aku bawa tas tenteng satu yang untuk barang-barang yang penting seperti HP dompet paspor dan lain sebagainya di tas yang tenteng itu aku taruh mukena kemudian jaket buat di pesawat karena aku termasuk orang yang nggak tahan dingin kemudian aku bawa tisu kering tisu basah tapi sebenarnya bisa sih dapat di pesawat ya kemudian ada hand sanitizer cadangan nah tapi karena di pesawat itu dapat jadi untuk cadangannya sih saranku nggak perlu banyak-banyak karena kan kita dua kali ya transit jadi dapat dua hand sanitizer tuh dalam satu perjalanan jadi cadangannya sih ini secukupnya aja terus aku juga bawa cemilan permen kali kalau pas lapar tapi ternyata kenyang sih karena cuman tidur dapat makan dapat lagi cemilan jadi nggak terlalu banyak paling kayak tolak angin tuh kadangkan capek di perjalanan nah biasanya aku bawa juga di tas tentengnya jangan lupa juga beli plastik vakum untuk baju jadi yang dia bisa lumayan hemat space kalau misalkan kayak coat kemudian baju apa jaket-jaket rajutnya itu dimasukin ke dalam plastik vakum ini bener-bener bisa hemat space dalam koper perlengkapan berikutnya yang perlu dibawa adalah setrika nah sebenernya sih nggak terlalu butuh ya kalau pas lagi winter karena kan bajunya itu ketutup coat kemudian kalau jaket-jaket rajut juga nggak gampang kusut paling kepakainya itu cuma kalau untuk jilbab sih kalau aku waktu itu nah aku bawanya itu yang setrika lipat jadi dia bisa lumayan hemat tempat juga dalam koper linknya aku kasih di bawah untuk setrikanya ya berikutnya ke bawah hair dryer jadi kalau yang aku suka basah-basahan apalagi kalau yang pakai jilbab kayak aku ini kan nggak nyaman banget ya kalau basah pakai jilbab tuh bikin pusing karena nggak semua hotel itu menyediakan hair dryer jadi kalau bisa temen-temen juga yang cewek nih terutama bawa hair dryer perlengkapan berikutnya adalah sabun cuci baju ini tergantung temen-temen sih tapi aku kalau traveling aku itu terbiasa bawa sabun cuci baju itu yang saset itu sekitar satu atau dua jadi kalau misalkan butuh harus nyuci pakaian dalem misalnya atau mungkin baju-baju apa yang kotor abis main gitu enak udah siap-siap bawa tapi waktu di sana sih nggak terlalu banyak kepake sih kepake cuma separuh aja kemarin perlengkapan berikutnya yang nggak boleh lupa adalah tongsis meskipun ada guide kadang yang bisa bantu kita fotoin cuma dalam satu grup itu kan lumayan banyak orang jadi nggak selalu guide-nya bisa fotoin jadi buat temen-temen mungkin yang mau nge-vlog juga itu jangan lupa bawa tongsis ini nanti semua link produk yang aku bawa nanti aku kasih di deskripsinya ya bisa temen-temen lihat mungkin kalau cocok bisa nanti ordernya di situ Oke itu tadi perlengkapan yang aku bawa mudah-mudahan aku nggak ada yang lupa kalau perlengkapan eh persediaan nih untuk mata uang yang aku bawa aku udah bikinin video tersendiri tentang itu jangan lupa ditonton di sini karena itu penting ya nanti kalau kita mau belanja di sana yang paling murah nih mending tukar di money changer ambil di ATM atau gesek langsung di sana Nah itu semuanya aku jelasin di video ini kemudian juga video tentang tempat belanja oleh-oleh yang murah di Turki itu juga udah aku bikinin videonya bisa langsung ditonton di video itu bikin video ini tuh jadi bikin aku pengen jalan-jalan lagi tapi enaknya kemana ya kalau aku sih kepikirannya tuh pengen ke Thailand atau ke Korea Selatan karena kan dua negara ini kan salah satu kiblat dari dunia estetika sebenarnya aku juga ke Turki itu pengen tahu klinik-klinik di Turki itu kan terkenal sebagai negara jujukan untuk operasi plastik di area Eropa karena memang hasilnya bagus dan biayanya yang paling terjangkau lah ya kalau untuk area Eropa tapi meskipun waktu di Turki aku nggak sempet datang ke klinik-klinik tersebut tapi selama di Istanbul terutama kalau pas lagi di mall itu aku sering banget lihat orang-orang itu yang habis implant rambut yang cowok-cowok kemudian kalau yang cewek-cewek itu habis operasi plastik di bagian hidung itu banyak banget Nah jadi buat temen-temen kira-kira enaknya next aku liburan ke luar negerinya kemana ya ntar pasti aku bikin video reviewnya lagi perlengkapannya lagi jadi coba dong komen enaknya ke negara mana untuk liburan berikutnya thank you yang buat the yang udah nonton dan kasih like subscribe thank you banget karena itu bikin aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya bye bye